Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Mama Sandim Kali ini Mama Sandim akan kasih rekomendasi hotel di tengah kota Semarang Dan hotel ini dekat dengan Lawang Sewu, salah satu tujuan wisata di Semarang yang banyak dikunjungi Lawang Sewu juga bisa kita lihat dari rooftop hotel bintang 4 yang akan Mama Sandim review kali ini Karena memang jaraknya benar-benar dekat sekitar 300 meteran atau 2 menitan kalau kita naik kendaraan Hotel yang Mama Sandim maksud adalah Louis Gain Pandanaran Hotel Semarang Hotel Louis Gain ini berada di tengah-tengah kota Semarang Cocok untuk teman-teman yang mau eksplor Semarang karena bisa menjangkau berbagai tempat tujuan wisata jadi lebih dekat Hotel Louis Gain di Semarang ini ada dua Ada Louis Gain Pandanaran yang lebih dekat dengan Lawang Sewu Dan hotel Louis Gain Simpang 5 yang letaknya lebih dekat dengan Simpang 5 Semarang Teman-teman bisa pilih hotelnya tinggal disesuaikan dengan tujuan wisata apa yang teman-teman akan eksploran Untuk video kali ini Mama Sandim akan review hotel Louis Gain Pandanaran Dan sebelum masuk ke lobbynya Mama Sandim akan spill red kamar dari hotel Louis Gain Pandanaran Semarang Yang ditawarkan mulai dari 600 ribuan sampai 700 ribuan dengan tipe kamar yang sama deluxe room Dan hanya berbeda di tipe bed saja ada double bed atau twin bed dan dengan atau tanpa sarapan Red kamar ini tentunya bisa berubah-ubah ya sesuai dengan kebijakan hotel dan promo yang berlaku Untuk mengetahui harga terupdate dan pemesanan kamarnya teman-teman bisa kunjungi link yang ada di deskripsi video ini Letak hotel Louis Gain Pandanaran berada di pinggir jalan besar jalan Pandanaran Jadi makin mudah akses menuju ke hotel ini atau kalau mau order pesan kendaraan online atau pesan makanan online juga jadi lebih mudah Untuk area parkirnya ada di lantai dasar masuk ke dalam gedung Dari area parkir ada jalan akses menuju ke lobby jadi gak perlu jauh-jauh muter ke pintu depan lobby Disini ada banyak kursi sofa yang nyaman untuk menunggu kamar ready Area lobbynya terlihat mewah ya dan makin estetik dan elegan dengan adanya chandelier di tengah ruangan lobby ini Disini juga disediakan welcome drink yang segar Dan ini sangat membantu ya untuk merefresh badan kita apalagi setelah perjalanan jauh Sudah selesai jack-in dan dapat kunci kamarnya Langsung kita masuk yuk Happy Staycation Kamar yang memasang diminepin ini di tipe kamar deluxe room twin bed Langsung kita review kamarnya Ada lemari di sebelah pintu masuk yang didalamnya ada kantungan baju, rak ruang penyimpanan dan safe deposit box Tersedia juga sepasang sandal hotel, tempat penyimpanan koper dan minibar dengan komplementari Ada dua botol air mineral, kopi, teh dan gula Di kamar ini juga ada fasilitas kulkasnya Dan ini dia kasurnya Dengan tipe twin bed dan tiap kasur singlenya ini termasuk lebar ya Di antara kasurnya ada meja kecil yang di atasnya ada telpon dan tersedia juga notas kecil dan pensil Lalu di pojok kamar ada meja kursi untuk kerja Bisa buka laptop disini atau kalau buat para cewek-cewek bisa pakai sudut ini juga untuk dandan karena ada kaca lebar disini Di ujung kamar ini juga ada meja kursi santai untuk tempat kopi santai Ataupun sudut santai untuk membaca buku Dan ini view yang kita dapat dari kamar Sebenarnya jendela kamar ini menghadap ke arah lawang sewu Tapi karena kamarnya berada di lantai yang tidak terlalu tinggi Jadinya view lawang sewunya terhalang dengan gedumpang yang ada di samping hotel Lalu kita lihat kamar mandinya Begitu pintu, kamar mandi dibuka langsung disambut dengan wastafel dan kaca Di pojoknya ini ada toilet duduk Tersedia 2 handuk dewasa Amenitisnya juga lengkap ya Ada dental kit, sabun cair, sabun batang, shampoo, cotton bud, dan shower cap Dan area showernya ini bersih dan airnya ini bisa hangat dan dingin Dan juga disini menggunakan hand shower Dan selamat pagi dari Hotel Louis Gain Pandanaran, Semarang Kita jalan-jalan ke rooftop yuk Kita lihat fasilitas hotelnya Dari sini kita bisa melihat view kota Semarang dengan leng luasa Fasilitas kolam renang Hotel Louis Gain Pandanaran, Semarang ini ada di lantai 24 atau lantai rooftopnya Konsep kolam renangnya ini infinity pool Jadi kolam renangnya ini seolah-olah menyatu dengan langit Cakep ya Apalagi kolam renangnya ini ada di lantai teratas dari hotel ini Jadinya view yang kita dapat dari kolam renangnya ini luas sepanjang mata memandang Bahkan lawang sewu juga terlihat jelas letaknya sangat dekat dari hotel ini Infinity pool yang dimiliki oleh Hotel Louis Gain Pandanaran ini Seperti ingin memberikan pengalaman yang unik untuk para tamu hotelnya Sensasi berenang dengan mewah Di lantai teratas gedung setinggi 24 lantai Di tengah-tengah kota Semarang Ditambah lagi dengan suguhan pemandangan kota Semarang yang cantik Cocok banget sih ya kalau mau foto-foto di infinity poolnya Pasti bakalan fotogenik dan estetik Kolam renangnya ini ada dua sisi Ada kolam renang untuk anak dan dewasa Kolam anaknya dipisah berbatas dinding dengan kolam dewasa Dan dipatasi kaca pengaman Jadi kolam renang anak ini seperti bukan infinity pool ya Tentunya supaya anak-anak juga lebih aman berenangnya Sedangkan untuk kolam dewasanya ini infinity pool Tidak berbatas dengan kaca Cakep ya pemandangannya Di sini juga ada jacuzzi Di sebelah kolam renang ada fasilitas gym Untuk fasilitasi tamu hotel yang gak boleh skip sama sekali berolahraga Walaupun sedang staycation Alat gymnya juga lengkap Dan bisa berolahraga dengan pilihan view kolam renang Ataupun city view dari kota Semarang Suasana rooftopnya ini enak banget ya Ada detail tanaman hijau-hijauan yang menyegarkan mata Infinity poolnya juga cantik Jadinya kalau kita duduk santai di rooftop hotel ini tuh Kita lebih relax Seperti bisa melepaskan sejenak dari hirup-pikuk rutinitas harian Rasanya setiap diri kita itu perlu ya ada waktu sebentar untuk memanjakan diri Dan menikmati momen yang menyenangkan Supaya bisa kembali ke rutinitas dengan lebih fresh dan lebih bersemangat lagi tentunya Gimana nih teman-teman apakah hotel Louiskin Pandanaran ini masuk dalam list hotel yang akan teman-teman pilih saat liburan ke Semarang Semoga video ini bisa jadi referensi akomodasi liburan teman-teman ya Dan bantuin subscribe dan like channel Mama Sandim Supaya teman-teman gak ketinggalan rekomendasi hotel staycation yang menarik lainnya dari Mama Sandim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih